Halo bros, apa kabar? bagaimana kabar kalian? kamu tau gak motor kalau yang diberhatiin lama-lama jadi ganteng sendiri? nah ini dia guys motornya, all new Yamaha Fiction walaupun ini lansiran atau warna tahun 2021 tapi kalau kalian lagi main ke Dell dan ketemu motor ini udah bersisnya jangan ragu, karena langsung aja beli motornya karena ini aslinya sangat keren sekali kalau diperhatikan dari looknya guys ya ini terdapat 3 variasi warna oke, dimana warna biru ini, biru metallic ini lebih dominan oke, kemudian ada warna kedua oke, warna hitam pada bagian bodi-bodi lainnya oke, warna dominan itu bukan hanya pada bagian bodi atasnya guys ya kalau kita perhatikan, ini banyak warna birunya tapi juga pada bagian kakinya pelaknya ini guys ya warna biru, sangat keren sekali ya guys ya dan juga sepak bornya juga berwarna biru oke bro, gimana? mantep kan? oke bro, sekarang kita akan lihat lebih detail lagi bagaimana sepak terjang dari Yamaha metallic blue ini oke, nah ini pada bagian headlampnya ini ada semacam visor dengan warna hitam metallic brosis ya dengan tempatan hurufan plat pada bagian atas ini nah oke, dan juga ada emblem Yamaha 3D ini ini timbul guys ya bukan sticker dan untuk lampu sen maaf, untuk lampu penerangan utama sudah full LED oke, sedangkan untuk suspensi depan masih bukan suspensi teleskospek oke, nah alat brosisnya keren banget kan? nah untuk sistem pengenaman depan menggunakan instrument disc brake bentuknya masih sama dengan punya R15 masih biasa belum wavy oke, sedangkan untuk ukuran ban depan ini menggunakan ban berukuran 80 x 90 guys ya apa saya yang kebalik ini brosis kita lebih dekat lagi guys ya kita dekatkan kamera kita ini oke, 90 x 80 ring 17 dan sudah 12 untuk sistem pendinginan ini menggunakan pendingin cairan guys ya bukan udara lagi oke dan juga ada on the call on the call untuk jama fiction R ini seperti ini bentuknya brosis ya oke sekarang kita beralih ke bagian kontrol kemudinya kontrol kemudinya ini masih sama guys belum ada perubahan tapi yang jadi dikasih disini ada switch cut off engine guys ya nah ini saklarnya nah ini ada lampu wazardnya guys ya fiturnya gak ada di Honda CBR oke dan juga ada tombol starter dan ini tabung dari minyak remnya ini berbentuk kotak guys ya oke dan masih menggunakan kunci shutter key atau kunci berbangan magnet untuk pendingkator pendingkator sudah full digital oke pada bagian kiri ini ada saklarnya untuk high beam dan low beam oke bro dan juga pass beam ini saklarnya untuk lampu sen kanan dan kiri dan juga ada tombol klakson bagiannya brosis keren kan sekarang kita akan cek bagian lain dari yama fiction ini dan ini ada sticker guys ya maaf ini ada emblem emblem fiction R ya guys ya bentuknya 3D timbul nah ini guys bentuknya sangat keren sekali kan gimana brosis keren kan fiction R oke dan juga ada tulisan VVA variable valve actuation jadi ini yang membuat teknologi ini semakin keren guys ya dengan VVA ini oke untuk rangka memulakan rangka delta box ini rangka legend guys ya langka dari pertama kali diri sampai sekarang ini masih mempertahankan rangka rangka deltago nah sekarang kita lihat dari bentuk coknya ini coknya ini menyatu guys ya antara bangku penumpang dan juga bangku pengendara pebonceng oke ini menyatu nah itu bentuk coknya guys ya nah itu bentuk coknya guys ya sangat nyaman sekali kalau kita perhatikan ini dengan ada bentuk jahitan yang sangat vintage oke dan sekarang kita perhatikan inilah swing arm banana dari yama fiction ini ini sangat keren kalau untuk Honda CB pun ini masih gunakan swing arm biasa guys ya dari besi bahannya ini dari aluminium bro nah untuk ukuran ban belakang ini menggunakan ban berukuran 130 x 70 2 plus guys ya ini banyak lebar guys coba bro guys gue penasaran nih bentuk asli ban ukurannya berapa ternyata betul bro sih 130 x 70 ring 17 dan sudah 2 plus guys ya untuk sistem keamanan sendiri ini menggunakan pengadaman disk break atau cakram biasa tapi belum wave masih mengadopsi model lama guys ya oke dan ini adalah bentuk dari tabung minyak remnya nih guys ya ini tabungnya panjang bulat oke dan untuk lampu sen depan belakang ternyata masih menggunakan bohlam atau masih mengadopsi model yang lama guys atau sebelumnya belum ada perubahan sama sekali tapi untuk lampu stop lampnya atau lampu remnya ini sudah LED benar bro sih keren kan oke lah kita akan bertemu pada vlog berikutnya oke bro sih take care and see you again oke oke